21. Di kabin kapal naga terbang, Luye melihat ke kiri dan ke kanan. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa Tuan Tang sudah duduk di atas kasur. Dia dengan cepat berjalan dan duduk di depan Tuan Tang. Nasib terkadang sangat aneh. Mereka bertemu di tambang, tapi Luye tidak menyangka dia akan bergabung dengan sekte yang sama dengan Tuan Tang. Bagaimanapun, mulai sekarang, dia punya tempat untuk pergi di dunia ini. Memikirkan hal ini, jejak kehangatan mengalir melalui hatinya. Dia tidak punya pilihan selain memilih sekte darah Giyok, tetapi jika itu adalah sekte yang sama dengan Tuan Tang, itu sedikit tidak dapat dipercaya. Aku Tang Yifeng. Tuan Tang berkata, pemimpin sekte ke-10 dari sekte darah Giyok. Luye sedikit terkejut. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang dunia kultifasi, dia masih mengerti apa yang dimaksud dengan pemimpin sekte. Meskipun dia menduga bahwa posisi Tuan Tang di sekte darah Giyok tidak boleh rendah, dia tidak menyangka bahwa orang di depannya adalah pemimpin sekte. Dia buru-buru memberi hormat. Murid menyapa pemimpin sekte. Tuan Tang mengangguk. Meskipun kamu diterima di sekte hari ini, sebuah negara memiliki hukumnya sendiri, dan sekte memiliki aturannya sendiri. Saat ini, kamu bukan murid resmi, hanya murid nominal. Kamu harus lulus beberapa tes untuk menjadi murid resmi. Luye mendengarkan dengan seksama dan menjawab, murid mengerti. Para budak penambang yang ingin bergabung dengan Evil Moon Valley juga harus mengikuti tes, jadi dia tidak terkejut dengan kata-kata Tuan Tang. Bukan hanya dia. Orang-orang yang telah dipilih oleh berbagai sekte tidak dianggap sebagai murid resmi. Setiap sekte memiliki tes mereka sendiri. Mereka harus memilih murid mereka berdasarkan temperamen, karakter moral, dan aspek lainnya. Hanya dengan lulus tes ini mereka dapat dianggap benar-benar memasuki sekte. Sekte Darah Giyok terletak di Gunung Ao di Provinsi Militer. Itu telah didirikan selama seribu tahun dan telah melatih total 63.662 murid, termasuk alam Laut Ilahi. Saat Tuan Tang berbicara, gambaran tentang sejarah sekte perlahan-lahan terbuka di depan Luye, sehingga dia memiliki pemahaman dasar tentang sekte Darah Giyok. Saat ini, dia masih tidak tahu apa arti angka-angka itu. Ketika dia memahaminya di masa depan, dia akan mengerti betapa pentingnya angka-angka itu. Setelah beberapa saat, Tuan Tang memandang Luye. Jika ada sesuatu yang ingin Anda ketahui, Anda dapat bertanya kepada saya. Luye mengajukan pertanyaan yang membuatnya sangat penasaran. Pemimpin sekte, mengapa kita tidak melihat saudara dan saudari senior kita di Evil Moon Valley kali ini? Ketika Penatua Tang pergi mencarinya, dia tidak memperhatikan apapun. Tetapi setelah mengetahui bahwa Penatua Tang adalah master sekte dari sekte Darah Giyok, dia segera menyadari sebuah masalah. Di sekte Darah Giyok, tampaknya hanya Penatua Tang yang datang. Kalau tidak, Penatua Tang tidak akan pergi mencarinya. Tugas penyambutan semacam ini bisa saja diberikan kepada murid manapun. Mengapa pemimpin sekte secara pribadi datang? Ahem, Penatua Tang terbatuk ringan dengan tinjunya terkepal. Seperti ini, sekte Darah Giyok kita tidak memiliki banyak orang. Luye mengerti dan menanggapi. Itu berarti bakat kita menurun dan sekte kita menurun. Memikirkannya, sekte peringkat ke-9 adalah sekte terendah di dunia kultifasi sembilan wilayah. Tidak mudah bagi mereka untuk merekrut murid. Ambil contoh para budak penambang yang diselamatkan. Di antara lebih dari 100 orang, hanya Luye yang memilih untuk bergabung dengan sekte Darah Giyok, dan itu di bawah bimbingan Pang Dahai. Apa yang kamu katakan, tidak salah, kata Penatua Tang tanpa daya. Pemimpin sekte, ada berapa orang di sekte sekarang? Luye bertanya. Penatua Tang berkata, ubah pertanyaannya. Hah? Apakah kamu tidak memiliki pertanyaan tentang kultifasi? Ya, Luye menganggup cepat. Lubang spiritual pertama murid sudah penuh, tetapi ketika saya ingin membuka lubang spiritual kedua, saya tidak dapat menemukan tempat yang tepat. Tolong bimbing saya, pemimpin sekte. Penatua Tang sedikit menganggup, memang mudah untuk menghadapi masalah ini di awal kultifasi, tetapi jika Anda ingin membuka lubang spiritual kedua, Anda memerlukan metode kultifasi yang sesuai. Aku punya metode kultifasi. Saat Luye mengatakan ini, dia mulai menanggalkan pakaiannya. Di bawah tatapan tertegun Elder Tang, dia mengeluarkan tas penyimpanan kedua yang dia simpan di dekat tubuhnya. Ini adalah tas penyimpanan pengurus yang, ketika dia memutuskan untuk meninggalkan jalan rahasia, Luye menyembunyikannya di dekat tubuhnya. Ada banyak hal baik di dalamnya, dan dia takut orang lain akan mengincarnya. Sekarang dia telah bergabung dengan sekte Darah Giyok, tidak perlu menyembunyikannya di depan pemimpin sekte. Melihat tas penyimpanan di pinggang Luye, dan kemudian melihat tas penyimpanan kedua yang dia ambil, Penatua Tang mengerti apa yang sedang terjadi. Anak ini membunuh lebih dari satu orang dari Evil Moon Valley di Tambang. Licin, Penatua Tang berkomentar, Luye tersenyum canggung, mengeluarkan sebuah buku dari tas penyimpanan pengurus yang, dan menyerahkannya kepada Penatua Tang. Teknik kebebasan jangkrik emas ini dikumpulkan oleh seorang kultifator dari Evil Moon Valley. Saya ingin tahu apakah saya bisa mengolahnya. Karena ini adalah metode kultifasi, kamu bisa mengolahnya. Apa yang kamu khawatirkan? Penatua Tang mengambilnya dan membukanya. Bagaimanapun, ini adalah metode kultifasi yang dikultifasikan oleh seorang murid Evil Moon Valley. Saya khawatir jika ini adalah metode kultifasi yang jahat. Luye berhenti di tengah kalimatnya. Karena beberapa suara aneh tiba-tiba datang dari sisi Elder Tang. Di kabin yang tenang ini, suaranya sangat memekatkan telinga. Luye tidak bisa membantu tetapi mengedipkan matanya. Penatua Tang, di sisi lain, berseri-seri dengan sukacita. Suara-suara menjadi lebih ribut dan ribut, naik dan turun, dan ada juga beberapa percakapan aneh. Jika seseorang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi mendengarnya, mereka mungkin akan berpikir bahwa seseorang di kabin ini melakukan sesuatu yang teduh. Luye mau tidak mau menggerakkan setengah tubuhnya ke depan untuk melihat buku di tangan Elder Tang. Penatua Tang mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan karakter yang awalnya kaku dalam buku itu tampaknya menjadi hidup. Suara yang didengar Luye berasal dari buku ini. Pada saat ini, dia juga menyadari bahwa dia telah mengambil hal yang salah. Ada total tiga buku di tas penyimpanan pengurus yang salah satunya adalah The Legend of the Swordsain, yang lainnya adalah Golden Chichada Roaming Technique, dan yang terakhir ada di tangan Elder Tang. Dia baru saja mengambilnya dengan santai, tetapi dia tidak berharap untuk mengeluarkannya. Ketika pertama kali membacanya, dia berpikir bahwa lukisan dan kaligrafi buku ini luar biasa, dan karakter di dalamnya sangat hidup, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa buku ini akan begitu ajaib. Apakah saya membukanya dengan cara yang salah? Luye tercengang. Sementara Luye masih sok, Elder Tang sudah menutup buku di tangannya. Tiba-tiba, gambar dan suara menghilang. Mata mereka bertemu, dan Luye berkata, Penatua Tang, buku ini. Ekspresi Penatua Tang serius. Ini adalah metode kultivasi ganda, dan memiliki beberapa kelebihan. Tapi kamu masih muda, jadi kamu tidak boleh menyentuhnya terlalu dini. Tidak, pemimpin, itu bukan milikku. Ini adalah piala yang kusita dari seorang murid Evil Moon Valley. Luye buru-buru menjelaskan. Penatua Tang menganggu, itu bagus. Kamu masih muda, jadi aku akan menyimpan ini untukmu. Ketika kamu sedikit lebih tua, aku akan mengembalikannya padamu. Luye entah kenapa merasa bahwa ini terdengar agak akrab. Penatua Tang sudah menyingkirkan buku bacaan ajaib. Dia tidak membawa tas penyimpanan, jadi Luye tidak tahu di mana dia meletakkannya. 22. Bagaimana dengan teknik kebebasan jangkrik emas? Tuan Tang memecah kesunyian. Luye dengan cepat mengeluarkan teknik kebebasan jangkrik emas dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Tuan Tang. Master Tang mengambilnya, membalik-baliknya, dan sedikit menganggu. Ini adalah teknik tingkat kuning yang sangat umum. Jika Anda mengolahnya dengan sempurna, Anda dapat membuka 27 lubang. Luye dapat memahami 27 lubang yang disebutkan oleh Master Tang. Ketika dia mempelajari teknik kebebasan jangkrik emas, dia menemukan bahwa jika dia mengolahnya dengan sempurna, dia bisa membuka 27 lubang. Namun, Luye tidak mengerti teknik tingkat kuning, jadi dia mengajukan pertanyaan di benaknya. Master Tang menjelaskan, ada 360 lubang spiritual dalam tubuh manusia yang berhubungan dengan siklus surgawi besar. Ada banyak teknik kultivasi di sembilan negara, dan teknik yang berbeda dapat membuka lubang spiritual yang berbeda. Berdasarkan jumlah lubang spiritual yang dibuka, tekniknya juga dibagi menjadi empat level, tingkat surga, bumi, mistik, dan kuning. Hanya teknik tingkat surga yang dapat membuka lubang 360, teknik tingkat bumi hanya dapat membuka 180 lubang, dan teknik tingkat mistik dapat buka 81 lubang. Dia menunjuk teknik kebebasan jangkrik emas di tangannya. Tingkat terendah adalah teknik tingkat kuning dengan hanya 27 lubang yang dibuka, dan ada banyak dari mereka. Mendengar kata-kata Master Tang, Lu Ye tiba-tiba mengerti. Teknik kebebasan jangkrik emas awalnya adalah teknik terburuk di sembilan negara, jadi tidak heran jika pengurus yang membawanya bersamanya. Untungnya, dia tidak memperlakukannya sebagai harta karun, atau dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Tingkat metode kultivasi yang berbeda tidak hanya menentukan jumlah lubang spiritual yang dapat dibuka oleh seorang kultivator pada akhirnya, tetapi juga menghasilkan perbedaan besar dalam kekuatan kultivator di alam yang sama. Pada saat yang sama, masa depan para kultivator juga berbeda. Lu Ye bertanya. Lalu, semakin tinggi level tekniknya, semakin kuat kultivatornya, dan semakin cerah masa depannya. Betul sekali. Tuan Tang mengangguk. Apa kamu tahu kenapa? Tolong beritahu saya, pemimpin sekte. Lu Ye dengan rendah hati bertanya. Master Tang memilah-milah pikirannya, seolah memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Lu Ye dengan lebih jelas. Dia tidak memberitahu siapapun tentang ini selama bertahun-tahun. Setelah beberapa saat, dia bertanya. Apakah Anda tahu tingkat kultivasi yang berbeda? Ada empat tingkat utama, Spirit Stream, Cloud River, Danau Sejati, dan Laut Ilahi, jawab Lu Ye. Inilah yang Yu Xiaodi katakan padanya. Lalu apa itu Spirit Stream? Lu Ye memikirkan kembali apa yang Yu Xiaodi katakan padanya sebelumnya dan menjawab. Bukalah lubang spiritual yang cukup dan biarkan energi spiritualmu mengalir melaluinya, membentuk siklus yang mengalir seperti sungai. Itulah Spirit Stream Realm. Betul sekali, Penatua Tang mengelus jenggotnya. Lalu berapa banyak lubang spiritual yang diperlukan agar itu dikatakan cukup? Ini, Lu Ye kehilangan kata-kata. Elder Tang tersenyum sedikit dan menunjuk teknik kebebasan jangkrik emas di tangannya. Jika Anda mengolah seni rahasia ini, membuka 9 lubang akan memungkinkan Anda untuk mencapai Spirit Stream Realm Orde pertama, membuka 18 lubang akan memungkinkan Anda untuk mencapai Orde kedua, dan membuka 27 lubang akan memungkinkan Anda untuk mencapai Orde ketiga. Petik 2. Lu Ye segera menyadari ada yang tidak beres. Bukankah Spirit Stream Realm memiliki 9 tingkatan? Elder Tang menjelaskan, seni rahasia kelas kuning hanya dapat dikultifasikan hingga Spirit Stream Realm Orde ketiga, jadi itu adalah kelas terendah. Jika Anda mengolah seni rahasia kelas mendalam, Anda dapat mencapai Spirit Stream Realm Orde ke-6, dan jika Anda mengolah seni rahasia kelas surga. Orde ke-12. Lu Ye tampak terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang kultifator Spirit Stream Realm Orde ke-12 sebelumnya. Pena Tuatang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ini masih tingkat ke-9. Lu Ye bingung. Mengapa demikian? Pak Tuatang menjelaskan. Karena seni rahasia yang berbeda memiliki jumlah lubang spiritual yang berbeda untuk alam yang sama. Teknik kebebasan jangkrik emas hanya perlu membuka 9 lubang untuk mencapai Spirit Stream Realm Orde pertama, tetapi jika Anda mengolah seni rahasia tingkat surga, Anda perlu membuka 18 lubang untuk mencapai ranah ini. Seorang kultifator yang mengolah seni rahasia tingkat bumi akan mencapai Spirit Stream Realm Orde ke-9 setelah membuka 180 lubang, tetapi seorang kultifator yang mengolah seni rahasia tingkat surga hanya akan mencapai Spirit Stream Realm Orde ke-6. Petik 2. Lu Ye samar-samar mengerti. Apa maksud Pak Tuatang adalah semakin tinggi tingkat seni rahasia, semakin banyak lubang spiritual yang perlu dibuka untuk mencapai alam yang sama? Betul sekali. Lu Ye bertanya lagi. Jadi, level kultifasi seorang kultifator tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kekuatan mereka. Seorang kultifator yang mengolah seni rahasia kelas bumi di tahap Spirit Stream Orde ke-9 dengan hanya 180 lubang yang dibuka, tidak akan menandingi seorang kultifator yang mengolah seni rahasia kelas surga di tahap Spirit Stream Orde ke-7. Lu Ye segera mengerti apa yang dimaksud Pak Tuatang. Jika ini masalahnya, maka perbedaan tingkat seni rahasia sering menyebabkan kesenjangan besar dalam kekuatan antara kultifator dari alam yang sama. Master Sekte, karena seni rahasia kelas surga sangat bagus, mengapa tidak semua orang mengolah seni rahasia kelas surga? Apa gunanya memiliki seni rahasia kelas bumi, misterius, dan kuning? Apakah sesulit itu untuk mendapatkan seni rahasia kelas surga? Petik 2. Pak Tuatang tersenyum. Meskipun seni rahasia kelas surga tidak mudah diperoleh, selama seseorang memiliki ketekunan yang cukup, bahkan seorang kultifator pengembara memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Alasan mengapa tidak ada situasi di mana setiap orang mengolah seni rahasia kelas surga adalah karena setiap kultifator memiliki batasnya sendiri, batas lubang spiritual yang dapat dibuka. Petik 2. Batas lubang spiritual terbuka. Lu Ye bingung. Elder Tang menjelaskan lagi. Pada awal kultifasi, membuka lubang spiritual seseorang itu sulit, tetapi, semakin banyak jumlah lubang spiritual dibuka dan kultifasi seseorang meningkat, menjadi relatif lebih mudah untuk membuka lubangnya. Begitu seseorang mencapai batas tertentu, menjadi sangat sulit bagi seorang kultifator untuk membuka lebih banyak lubang spiritual. Jadi bagaimana jika seorang kultifator memiliki seni rahasia yang lebih baik di depan mereka? Jika batas seorang kultifator adalah 180 lubang, jadi mengolah seni rahasia kelas surga tidak ada artinya. Jadi, dalam hal kultifasi, seseorang harus mengetahui kekuatannya sendiri. Petik 2. Saya mengerti. Elder Tang melanjutkan, selain itu, sebenarnya lebih baik untuk mengolah seni rahasia kelas kuning di awal kultifasi. Karena itu sederhana. Itu benar. Seni rahasia kelas kuning hanya perlu membuka 9 lubang untuk mencapai order pertama Spirit Stream Realm. Tetapi jika Anda ingin mengolah seni rahasia tingkat surga, Anda perlu membuka 18 lubang. Semakin cepat energi spiritual melewati titik akupuntur spiritual dan mencapai Spirit Stream Realm, semakin cepat efisiensi kultifasi akan meningkat. Oleh karena itu, di dunia kultifasi, tidak peduli apakah itu seorang kultifator tunggal atau murid dari sekte terkenal, ketika mereka pertama kali mulai berkultifasi, pada dasarnya mereka mulai dengan teknik kultifasi tingkat kuning. Setelah mereka mengembangkan teknik kultifasi tingkat kuning dengan sempurna, mereka dapat beralih ke teknik kultifasi lainnya. Petik 2. Sebenarnya, Pak Tuatang tidak menjelaskan segalanya tentang mengubah seni rahasia seseorang. Hanya para kultifator pengembara tanpa banyak fondasi atau murid dari klan kecil yang akan menggunakan teknik kultifasi tingkat kuning sebagai teknik kultifasi pengantar. Meskipun mengubah seni rahasia seseorang tidak memiliki terlalu banyak bahaya tersembunyi, itu masih akan merepotkan. Mereka yang memiliki sedikit latar belakang akan memilih seni rahasia kelas mistis atau bumi. Apakah itu seni rahasia kelas kuning, kelas mistis atau kelas bumi, persyaratan untuk mencapai spirit stream realm orde pertama adalah membuka sembilan lubang. Hanya ketika seorang kultifator membuka lubang spiritual mereka secara ekstrim, mereka akan mengganti teknik kultifasi menjadi teknik rahasia kelas surga. Mereka yang tidak memiliki kemampuan hanya bisa mencoba menerobos. Tapi mengingat Luye hanya seorang kultifator dengan bakat satu daun, dia mungkin tidak akan bisa membuka banyak lubang spiritual dalam hidupnya. Seni rahasia kelas kuning sudah cukup baginya. Tentu saja, Pak Tuatang tidak mengatakan ini dengan keras. Dia tidak memandang rendah Luye karena itu. Sebagai master sekte, dia dengan hati-hati mengajar Luye, seorang murid bernama, tanpa ketidaksabaran. Adapun kekhawatiranmu bahwa seni rahasia ini jahat, Pak Tuatang mengangkat kelopak matanya dan menatap Luye dengan serius. Ingat, tidak ada kebaikan atau kejahatan dalam kultifasi. Ada kebaikan dan kejahatan dalam diri manusia. Tidak peduli apa seni rahasia itu, itu hanya untuk kultifasi. Yang menentukan baik dan buruk adalah fitrah seseorang. Tidak ada kekurangan orang jahat di Great Heaven Alliance, dan ada banyak orang baik di Myriad Demon Ridge. Petik 2. Murid ini akan mengingatnya, kata Luye dengan hormat. 23. Apakah sekte surga misterius tidak pernah mengajarimu ini sebelumnya? Setelah pertukaran singkat, Penatu Atang menemukan bahwa Luye tahu sedikit tentang kultifasi, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Luye tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, jadi dia berkata, Saya masih muda dan bodoh. Meskipun para tetua di sekte mengajari saya, saya tidak mendengarkan. Penatu Atang tersenyum. Tidak apa-apa. Kamu masih mudah. Fokus saja pada kultifasimu. Ya, Penatu Atang mengangkat tangannya dan mengarahkan jari ke perut bagian bawah Luye. Orifis pertamamu sudah penuh sekarang. Jika kamu ingin membuka orifis kedua, tenanglah dan rasakan. Luye segera duduk tegak. Saat Penatu Atang menunjuk, dia segera merasakan kekuatan eksternal menyerang tubuhnya. Itu adalah kekuatan spiritual Elder Tang, tapi itu sangat lembut, jadi tidak akan membahayakan Luye. Kekuatan mengalir melalui sumber spiritual orifis Luye dan perlahan-lahan berkumpul di tempat di dekatnya. Luye sangat akrab dengan tempat ini. Itu adalah lubang spiritual kedua untuk teknik kebebasan jangkrik emas. Dia telah mencoba menemukannya beberapa kali sebelumnya, tetapi Penatu Atang melakukannya dengan mudah. Ini adalah manfaat memiliki seorang penatua untuk mendukung kultivasi seseorang setelah bergabung dengan sekte. Itu bisa menghemat banyak waktu dan energi di awal kultivasi. Tahap awal kultivasi adalah periode paling berharga bagi para kultivator. Jika seseorang dapat memulai lebih cepat daripada yang lain pada tahap ini, mereka pasti akan memiliki keuntungan dalam kultivasi di masa depan. Ini adalah lubang spiritual kedua dari teknik kebebasan jangkrik emas. Cobalah untuk membimbing kekuatan spiritual Anda ke dalamnya, kata Elder Tang. Luye segera melakukannya. Kekuatan spiritual di sumber spiritual orifis perlahan mengalir ke dalam lubang spiritual kedua, tapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ada penghalang di luar lubang spiritual kedua yang menghalangi kekuatan spiritual untuk masuk. Setiap lubang spiritual memiliki penghalang lubang spiritual. Hanya dengan memecahkannya Anda dapat berhasil membuka lubang spiritual. Tidak ada orang lain yang dapat membantu Anda dengan ini, jadi Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Dengan kultivasi Elder Tang, dia secara alami dapat membantu Luye memecahkan penghalang lubang spiritual dengan mudah. Namun, jika dia benar-benar melakukan itu, kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan permanen pada lubang spiritual Luye. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah menunjukkan lokasi lubang spiritual dan tidak membantu Luye membukanya. Luye baru saja mengetahui tentang penghalang lubang spiritual. Dia telah menggunakan pohon bakat untuk membuka lubang spiritual sumber. Mengingat situasi saat itu, dia samar-samar ingat bahwa ada sesuatu di tubuhnya yang rusak. Sekarang dia memikirkannya, itu seharusnya menjadi penghalang dari lubang spiritual sumber yang telah rusak. Kekuatan spiritual Elder Tang tidak berhenti dan terus mengalir melalui tubuh Luye. Menerobos penghalang lubang spiritual bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Dia sudah membantu Luye menemukan lokasi lubang spiritual kedua, dan sisanya terserah Luye. Setelah beberapa saat, Penatua Tang menarik tangannya dan berkata, Menurut teknik gerakan tak terkekang jangkrik emas, saya meninggalkan beberapa energi spiritual di delapan lubang spiritual berikutnya di tubuh Anda untuk membimbing Anda. Setiap kali Anda membuka sebuah lubang, Anda akan dapat merasakan lokasi lubang berikutnya. Ketika Anda membuka semua delapan lubang, Anda akan dapat mengedarkan energi spiritual Anda melalui lubang asal spiritual dan delapan lubang ini, dan Anda akan dapat mencapai spirit stream realm order pertama. Terima kasih, pemimpin sekte. Luye membungkuk hormat. Penatua Tang tersenyum tipis dan berkata, Lanjutkan berkultivasi. Ini akan memakan waktu lama sebelum kita kembali ke Gunung Ao. Ya, pemimpin sekte, jawab Luye. Dia tidak pindah ke lokasi lain dan langsung mulai berkultivasi. Sekarang pemimpin sekte ada di sini, dia setidaknya bisa meminta pemimpin sekte untuk menjaganya jika terjadi sesuatu padanya. Sekarang dia telah mengkonfirmasi lokasi lubang spiritual kedua, Luye merasakan gelombang energi di dalam hatinya. Dia mengedarkan energi spiritual di lubang asal spiritualnya dan menyerang penghalang lubang spiritual kedua. Luye tidak tahu apa penghalang itu, tapi dia merasa bahwa setiap kali dia menyerang, penghalang itu akan sedikit mengendur. Namun, perasaan menyerang di penghalang itu tidak menyenangkan. Setiap kali dia mengumpulkan energi spiritual untuk mengisinya, dia merasa seolah-olah ada palu kecil yang dipalu di lokasi lubang spiritual. Sekali atau dua kali bukanlah masalah besar, tetapi setelah beberapa kali, celah spiritual keduanya mulai terasa sakit dan bengkak. Selain itu, setiap kali dia menyerang penghalang, dia akan mengkonsumsi energi spiritual. Luye akhirnya mengerti mengapa pemimpin sekte mengatakan bahwa akan lebih mudah untuk membuka celah saat tingkat kultivasi seseorang meningkat. Jika lubang spiritual dibandingkan dengan ember, maka energi spiritual akan menjadi air dalam ember. Luye hanya punya satu ember air sekarang. Jika dia memiliki dua atau tiga ember air, dia akan dapat menggunakan lebih banyak energi spiritual dan membuka lubang lebih cepat. Dia bahkan mungkin bisa menembus penghalang lubang spiritual dalam sekali jalan. Satu jam kemudian, Luye tidak bisa lagi mengerahkan energi spiritualnya. Air di ember itu hampir kering. Dia mengeluarkan sebotol pil vitalitas dari tas penyimpanan Zhou Cheng dan hendak mengambil dua. Kamu telah menggunakan ini untuk membantu kultifasimu. Suara Penatua Tang terdengar. Luye dengan cepat menjawab. Ya, jantungnya berdetak kencang ketika dia melihat ekspresi Elder Tang. Pemimpin sekte, apakah ada yang salah dengan pil vitalitas ini? Penatua Tang mengerutkan kening. Orang-orang dari Evil Moon Valley memberitahumu bahwa ini adalah pil vitalitas. Apakah ini bukan pil vitalitas? Luye terkejut. Dia telah mengambil ini sebelumnya dan mereka memang bisa meningkatkan kekuatan vitalitasnya. Jika ini bukan pil vitalitas, lalu apa itu? Elder Tang mengulurkan tangan dan mengambil tas penyimpanan Zhou Cheng. Dia mengeluarkan beberapa botol dan memeriksanya satu per satu. Kemudian, dia meletakkan botol di depan Luye. Ini adalah pil vitalitas. Luye mengambil botol dan menemukan bahwa pil di dalamnya sangat berbeda dari pil vitalitas yang dia minum. Dia telah memeriksa barang-barang ini sebelumnya, tetapi dia tidak berani mengambilnya karena dia tidak tahu apa itu. Siapa yang mengira bahwa pil vitalitas yang dia pikir bukan pil vitalitas? Pil vitalitas asli adalah sesuatu yang lain. Apa ini? Luye menunjuk ke botol yang akan dia ambil dan bertanya. Residu dari pemurnian pil vitalitas. Elder Tang menjelaskan, tidak mungkin untuk berhasil setiap saat. Jika Anda gagal, Anda akan berakhir dengan ampas. Ampas pada dasarnya tidak berguna, tetapi beberapa ampas masih memiliki beberapa efek obat. Inilah yang terjadi ketika Anda gagal memperbaiki pil ki dan darah. Setelah mendengarkan penjelasan Elder Tang, wajah Luye menjadi hitam seperti dasar pot. Dia mengira itu adalah bau dari pil vitalitas itu sendiri ketika dia meminumnya. Sekarang, sepertinya itu tidak terjadi sama sekali. Apa yang dia ambil hanyalah residu, jadi tidak dapat dihindari bahwa akan ada bau aneh. Mengapa para kultifator Evil Moon Valley membawa barang-barang ini? Penatua Tang bingung. Ini untuk kami para budak penambang. Luye menjelaskan sistem pertukaran kontribusi ditambang. Penatua Tang mengerti dan menyingkirkan residunya. Kamu tidak bisa menggunakan ini. Ini akan mempengaruhi kultifasimu di masa depan. Luye tiba-tiba menjadi gugup. Apa yang akan terjadi? Penatua Tang menjelaskan, setiap obat memiliki racun. Vitality Peels yang kami gunakan untuk berkultifasi juga mengandung racun elixir. Semakin rendah kualitas vitality peels, semakin kuat racun elixir, belum lagi residunya. Oleh karena itu, meskipun Anda dapat mengandalkan vitality peels untuk kultifasi, Anda tidak bisa terlalu mengandalkan mereka. Jika Anda mengambil terlalu banyak vitality peels, racun elixir di tubuh Anda akan menumpuk terlalu banyak. Jika ringan, kekuatan spiritual Anda akan kabur dan mantra Anda tidak akan bekerja. Jika serius, fondasi Anda akan terguncang dan kultifasi Anda akan rusak. Luye ketakutan saat mendengar ini. Orang harus tahu bahwa dia telah memakan ampas dari 2 hingga 300 pil vitalitas. Menurut pemimpin sekte, bukankah dia pasti sudah mati? Dia menelan ludah dan bertanya dengan gugup. Pemimpin sekte, apakah ada standar untuk meminum pil vitalitas untuk membantu kultifasi? Bagaimana saya tahu berapa banyak racun elixir yang terkumpul di tubuh saya? Petik 2. Penatua Tang berkata, itu tergantung pada kekuatan spiritual Anda. Saya baru saja mengatakan bahwa begitu racun elixir terakumulasi terlalu banyak, kekuatan spiritual Anda akan menjadi tidak jelas. Semakin murni kekuatan spiritual para kultifator kita, semakin bermanfaat bagi kita untuk bertarung dan berkultifasi. Jika tidak, itu akan berbahaya. Saya melihat bahwa kekuatan spiritual Anda cukup murni, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Ketika dia membantu Luye menemukan bukaan kedua, kekuatan spiritualnya telah mengalir melalui lubang spiritual sumber Luye, jadi dia sangat jelas tentang situasi kekuatan spiritual Luye. Mendengar ini, Luye tidak bisa menahan perasaan aneh. 24. Pemimpin sekte tidak tahu situasinya, tapi Luye tahu situasinya sendiri. Belum lagi 30 ampas pil ki dan darah yang dia peroleh dari pengurus yang selama setahun terakhir, dia telah mengonsumsi 2 hingga 300 pil dalam 10 hari di gua. Dalam keadaan normal, mengonsumsi begitu banyak ampas pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh. Tetapi pemimpin sekte mengatakan kekuatan spiritualnya masih dianggap murni. Pemimpin sekte seharusnya tidak melakukan kesalahan seperti itu. Luye tidak tahu seberapa tinggi kultifasinya, tetapi karena dia adalah pemimpin sekte peringkat 9, dia seharusnya berada di tingkat Cloud River. Dengan kata lain, kekuatan spiritualnya mungkin sangat baik. Tapi di mana masalahnya? Hal pertama yang Luye pikirkan adalah pohon bakat. Ketika dia berada di tambang, dia memiliki perasaan samar bahwa pohon bakat tidak hanya berisi rune spiritual. Sekarang tampaknya kemurnian kekuatan spiritualnya pasti ada hubungannya dengan pohon bakat. Kalau tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan situasinya saat ini. Tidak mudah menjelaskan hal ini kepada pemimpin sekte. Setelah berpikir sebentar, Luye berkata, Pemimpin sekte, jika racun pil menumpuk terlalu banyak dan kekuatan spiritualnya tidak jelas, bagaimana saya bisa menyelesaikannya? Tentu saja, kamu hanya bisa berhenti berkultifasi dan perlahan-lahan melarutkan racun pil yang akan memakan banyak waktu. Jadi, terlalu mengandalkan pil spiritual untuk berkultifasi tidak hanya tidak akan meningkatkan kecepatan kultifasi, tetapi juga akan memiliki efek sebaliknya. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, tidak masalah menggunakan pil obat untuk melengkapi kultifasi Anda. Kuncinya adalah mengontrol derajat. Petik 2 Saya mengerti, yah, kultifasimu masih rendah, jadi bisa dimengerti menggunakan pil obat untuk berkultifasi. Tapi karena kamu memiliki pil spirit found, mengapa kamu tidak menggunakannya? Sebaliknya, kamu menggunakan pil vitalitas untuk memperbaiki esensimu menjadiki. Meskipun kedua jenis pil spiritual ini dapat membantu dalam kultifasi, pil vitalitas lebih berguna untuk mengisi kembali ki dan darah dan mengkonsolidasikan fondasi. Petik 2 Lu Ye terkejut, aku tidak mengenali pil spirit found. Baru saja, dia mengeluarkan pil vitalitas karena kebiasaan. Dia hanya ingin memulihkan kinya dan menerobos penghalang lubang spiritual, jadi dia tidak terlalu banyak berpikir. Elder Tang tertawa kaget dan mendorong botol di depannya. Ini adalah pil spirit found. Meskipun ini adalah pil spirit found kelas terendah, kualitasnya tidak buruk, tapi cocok untukmu. Lu Ye menuangkan pil dari botol dan melihat seperti apa bentuknya. Dia berpikir bahwa pengurus yang benar-benar memiliki pil spirit found. Dia telah melihat pil spiritual semacam ini di tas penyimpanan pengurus yang sebelumnya, tetapi dia tidak berani menggunakannya dengan santai. Sekarang dia memiliki bimbingan dari pemimpin sekte, dia tidak perlu khawatir. Dia menelan pil di tangannya dan mulai memperbaikinya. Setelah menggunakan eliksir, kamu perlu memandu kekuatan eliksir untuk mencegah kekuatan eliksir menumpuk dan meninggalkan masalah di masa depan. Suara pemimpin sekte terdengar di telinga Lu Ye. Ini juga alasan mengapa dia mengatakan bahwa pil spirit found tingkat terendah cocok untuk Lu Ye. Dengan kultifasi Lu Ye saat ini dengan satu lubang spiritual terbuka, jika dia benar-benar mengambil pil kualitas baik, dia tidak akan bisa menyalurkan energi yang kaya di dalam pil tepat waktu. Begitu terlalu banyak energi eliksir terakumulasi di tubuhnya, itu akan berdampak besar pada kultifasinya. Mendengar kata-kata pemimpin sekte, Lu Ye melakukan apa yang diperintahkan. Arus hangat perlahan menyembur keluar dari perut bagian bawahnya. Itu adalah pelepasan kekuatan pil spirit found, mengubahnya menjadi energi spiritual yang dapat digunakan untuk para kultifator. Di bawah bimbingan Lu Ye, energi spiritual yang diubah dari pil perlahan-lahan dituangkan ke dalam lubang spiritual asal. Lubang spiritual sumber yang hampir kering secara bertahap terisi. Kemanjuran pil spirit found jauh lebih baik daripada residu pil ki dan darah yang dia minum sebelumnya. Pil spirit found lebih cocok untuk kultifasi daripada pil vitalitas. Sebelumnya, Lu Ye telah mengambil residu pemurnian pil vitalitas dari kultifator evil moon valley. Dia harus melalui proses pemurnian esensi menjadi ki sebelum dia bisa mengubah kekuatan ki dan darahnya sendiri menjadi energi spiritual. Secara alami, tidak ada perbandingan. Baru sekarang dia benar-benar memahami kegembiraan mengambil ramuan untuk berkultifasi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, lubang spiritual sumber yang hampir kering sekali lagi penuh, dan energi eliksir dari spirit found pil terus memainkan perannya. Lu Ye buru-buru membimbing energi spiritual di lubang spiritual asal untuk menyerang penghalang lubang spiritual kedua, lagi dan lagi. Sampai beberapa saat, dia samar-samar merasakan sesuatu di tubuhnya telah rusak, dan energi spiritual yang telah diblokir tiba-tiba menjadi tanpa hambatan. Lubang spiritual kedua dibuka. Energi spiritual dari lubang spiritual asal mengalir ke lubang spiritual kedua, dan Lu Ye merasa nyaman secara fisik dan mental. Kemanjuran pil spirit found masih tetap ada. Setelah waktu yang lama, dia merasa bahwa kemanjuran pil spirit found telah sepenuhnya dikonsumsi. Lu Ye membuka matanya dan hendak melaporkan kabar baik kepada pemimpin sekte, tetapi pemimpin sekte tidak lagi di depannya. Dia tidak tahu kapan dia pergi. Lu Ye tidak peduli, pemimpin sekte adalah penguasa sebuah sekte, dan dia memiliki urusannya sendiri untuk diperhatikan. Bagaimanapun, pemimpin sekte telah membantunya menemukan beberapa lubang spiritual berikutnya, jadi dia hanya perlu mengikuti perintah yang ditentukan dan berkultivasi dengan benar. Tujuan Lu Ye adalah untuk membuka lubang spiritual itu sesegera mungkin, dan menurut jalur metode kultivasi, dia akan menggunakan energi spiritualnya untuk menembus lubang spiritual ini dan mencapai spirit string realem. Hanya dengan begitu dia bisa dianggap sebagai kultivator sejati. Lu Ye ingin menguji apakah spekulasi sebelumnya tentang pohon bakat itu benar, jadi dia tidak berhenti dan meminum pil spirit faun lagi. Energi eliksir yang kaya berubah menjadi energi spiritual, dan di bawah bimbingan Lu Ye, itu memenuhi celah spiritualnya. Dua hari kemudian, setelah mengkonsumsi sekitar enam pil spirit faun, lubang spiritual kedua penuh. Lu Ye terkejut dengan kecepatan ini. Butuh lebih dari sepuluh hari baginya untuk sepenuhnya mengisi lubang spiritual pertamanya, tetapi sekarang hanya butuh dua hari baginya untuk membuat kemajuan yang sama. Perbedaannya terlalu besar. Kemanjuran pil spirit faun memang tidak sebanding dengan residunya, meskipun kualitasnya paling rendah. Dia memikirkan Yu Xiaodi lagi. Yu Xiaodi mengatakan kepadanya bahwa butuh lebih dari dua puluh hari untuk sepenuhnya mengisi lubang spiritual pertamanya, dan dia juga meminum pil spirit faun, yang diberikan kepadanya oleh seorang kultifator dari Evil Moon Valley. Sebagai perbandingan, kecepatan kultifasi Lu Ye jelas tidak normal. Dia yakin bahwa semua ini ada hubungannya dengan pohon bakat, tetapi dia tidak bisa mengetahui apa hubungannya. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik untuknya. Mungkin ketika dia menjadi lebih kuat di masa depan, dia perlahan bisa menjelajahi rahasia pohon bakat. Pemimpin sekte masih belum muncul. Meskipun Lu Ye telah berkultifasi selama dua hari, dia tidak merasa lelah, tetapi dia lapar. Sejak dia berhasil membuka lubang spiritualnya, nafsu makannya meningkat pesat. Dia telah memperhatikan ini ketika dia berada di poros ranjau. Tetapi pada usianya, itu adalah hal yang baik untuk bisa makan. Semakin banyak dia makan, semakin kuat ki dan darahnya. Tidak baik keluar untuk mencari makanan, tapi untungnya, ada beberapa makanan di tas penyimpanan Zhou Cheng. Lu Ye tidak peduli, jadi dia mengeluarkannya dan meminumnya dengan air. Setelah makan dan minum, Lu Ye terus berkultifasi. Setengah hari kemudian, penghalang dari lubang spiritual ketiga pecah. Dua hari kemudian, lubang spiritual ketiga penuh. Dia masih mengkonsumsi enam pil spirit found. Dia ingin terus berkultifasi, tetapi begitu dia relax, dia merasa lelah. Dia tahu bahwa dia telah berkultifasi terlalu lama, jadi dia tidak punya pilihan selain beristirahat. Mengambil tempat tidur dari tas penyimpanan, Lu Ye berbaring dan segera tertidur. 25. Lu Ye dibangunkan oleh pemimpin sekte. Ketika dia membuka matanya, dia melihat pemimpin sekte berdiri di sampingnya. Dia dengan cepat bangkit. Pemimpin sekte, Lu Ye menggosok matanya dan menepuk wajahnya. Dia segera menjadi jauh lebih terjaga. Sudah waktunya untuk turun, kata pemimpin sekte sambil tersenyum. Selusin sekte dari Great Heaven Alliance telah dievakuasi dari Evil Moon Valley bersama-sama. Sekarang mereka berada di wilayah Great Heaven Alliance, mereka secara alami kembali ke sekte mereka sendiri. Lu Ye mengemasi tempat tidurnya dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Dia merapikan penampilannya dan mengikuti pemimpin sekte keluar dari kabin. Sesaat kemudian, mereka tiba di gelada. Seseorang sedang menunggu. Itu adalah pria paruh baya dengan penampilan yang bermartabat dan sosok tinggi. Lu Ye tidak mengenali pria ini. Dia menatapnya dan merasa bahwa pria paruh baya ini tampaknya memiliki aura tentara yang kuat. Pemimpin sekte melangkah maju dan mengucapkan beberapa patah kata kepada pria itu. Pria itu tiba-tiba menoleh dan menatap Lu Ye yang berdiri di samping pemimpin sekte. Dia berkata, Ini adalah keberuntunganmu untuk bisa memasuki sekte darah Giyok. Kamu harus berkultivasi dengan baik. Jangan mempermalukan sekte darah Giyok. Lu Ye dengan cepat menjawab, Ya, pemimpin sekte menangkupkan tinjunya. Kalau begitu orang tua ini akan pergi. Silahkan. Pria paruh baya itu mengulurkan tangannya. Pemimpin sekte membalik telapak tangannya dan mengeluarkan item dari suatu tempat. Dia dengan santai melemparkannya ke udara. Ada kilatan cahaya, dan sebuah kereta muncul di geladak. Dua kuda yang menarik kereta itu seputih salju dan sangat tampan. Mereka mendengus pelan dan kuku mereka bergerak gelisah. Sebelum Lu Ye bisa melihat dengan jelas, tubuhnya tanpa sadar melayang ke dalam kereta. Pemimpin sekte telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membungkusnya. Buka formasi. Pria paruh baya itu berteriak. Mengikuti perintahnya, celah muncul dalam formasi pelindung kapal naga terbang. Embusan angin bertiup, menyebabkan pakaian semua orang di geladak berkibar. Pemimpin sekte dan pria paruh baya itu menangkupkan tinju mereka untuk saling menyapa. Kedua kuda yang menarik kereta itu mengangkat kepala mereka dan meringkik. Cahaya muncul di kuku mereka. Mereka bergegas keluar dari celah dalam formasi pelindung dan berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah menyaksikan kereta Suang Hong menghilang dari pandangannya, pria paruh baya itu berbalik dan berjalan menuju kabin, meninggalkan satu kalimat. Bawa hajingan pang dahai itu ke sini. Ya, beberapa kultifator dari Great Heaven Alliance menerima pesanan dengan senyum sombong di wajah mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Junior Brother Punk untuk membuat marah wakil Master Alliance, menilai dari ekspresi wakil Master Alliance, Junior Brother Punk akan kehilangan beberapa kilogram daging. Di kereta Suang Hong, Lu Ye melihat ke sana kemari dengan penuh minat, matanya penuh keheranan. Dia telah berada di sembilan negara selama lebih dari setahun, dan baru dalam beberapa hari terakhir dia menyadari bahwa sembilan negara yang dia tahu bukanlah wajah sebenarnya dari dunia ini. Ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dia bayangkan. Misalnya, kapal naga terbang dan kereta Suang Hong. Kesenjangan besar dalam pengetahuan ini membuatnya menyadari satu hal. Ini adalah dunia kultifasi. Hanya dengan memasuki sekte darah Giyok dia akan memiliki modal untuk berintegrasi ke dunia kultifasi ini. Saat kultifasinya terus meningkat, keajaiban dunia ini secara bertahap akan muncul. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melihat pemandangan yang begitu penuh warna jika dia menghabiskan seluruh hidupnya menambang? Kedua kuda ini, bukan makhluk hidup. Lu Ye berdiri di batang kereta dan mengulurkan tangan untuk menyentuh pantat kuda di depannya. Dia menemukan bahwa tidak ada perasaan menyentuh daging dan darah. Sebaliknya, itu seperti menyentuh sepotong logam dingin. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa kedua kuda itu benar-benar tidak memiliki aura yang seharusnya dimiliki makhluk hidup. Mereka terlalu hidup, memberi orang ilusi bahwa mereka adalah makhluk hidup. Kereta di belakangnya terbuka, dan ada payung besar di atas kereta. Payung besar berputar dengan angin, dan ada benang cahaya spiritual yang menggantung, menghalangi angin kencang di langit. Pemimpin sekte duduk di kereta. Mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, Ini adalah ciptaan Yan Xi, yang digunakan untuk transportasi. Yan Xi, Lu Ye penasaran. Semacam kultifator eksternal yang pandai membuat alat. Jika ada kesempatan di masa depan, kamu akan bersentuhan dengannya. Lu Ye tidak bertanya lagi. Dia memperhatikan sebentar dengan penuh minat, dan kemudian dia dengan patuh duduk di kereta. Keretanya sangat luas, dan tidak masalah untuk menampung tiga hingga lima orang. Tentu saja, dia tidak akan cukup bodoh untuk duduk berdampingan dengan pemimpin sekte. Paling tidak, dia masih tahu bagaimana menghormati pemimpin sekte. Dia duduk di gerbong di depan pemimpin sekte, berseberangan dengan pemimpin sekte. Bagaimana kultifasimu sebelumnya? Pemimpin sekte bertanya. Itu berjalan dengan baik, jawab Lu Ye. Melalui kultifasinya sebelumnya, dia mengkonfirmasi satu hal, dan itu adalah bahwa tidak ada terlalu banyak bahaya tersembunyi dalam kultifasinya dengan meminum pil. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mengambil lebih dari 10 pil aura dan membuka titik akupuntur ketiga. Belum lagi efisiensi kultifasi orang lain, paling tidak, tidak mungkin bagi mereka untuk terus-menerus meminum spirit pil seperti dia. Pemimpin sekte mengatakan bahwa pil poison akan menumpuk, menyebabkan energi spiritual menjadi tidak jelas, tidak muncul. Atau mungkin belum waktunya. Lagi pula, dia hanya minum lebih dari 10 pil aura, dan dia perlu mengamati lebih banyak untuk memastikan. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus memberitahu pemimpin sekte tentang situasinya. Saat dia ragu-ragu, dia mendengar pemimpin sekte bertanya. Di antara enam kultifator kebajikan sejati, jalan mana yang ingin kamu ambil? Apa yang disebut enam kultifator kebajikan sejati tidak diragukan lagi adalah informasi yang telah disebutkan Pang Dahai sebelumnya. Lu Ye tidak benar-benar memikirkan hal ini. Saat ini, dapat dikatakan bahwa dia baru saja berhubungan dengan dunia kultifasi, dan dia tidak tahu apa-apa. Bagaimana dia bisa berpikir untuk menentukan jalan masa depannya? Karena itu, dia bertanya. Bagaimana menurut Anda, pemimpin sekte? Penatuatang membelai janggutnya dan berkata. Kamu tidak memiliki fisik yang kuat, dan kamu tidak memiliki bakat khusus, jadi kamu tidak cocok untuk kultifasi tubuh. Lima elemenmu adalah api dan logam, dan kultifasi hantu dan medis juga tidak cocok. Jalur yang tersisa adalah kultifasi senjata, kultifasi mantra, dan kultifasi eksternal. Berbicara tentang kultifasi eksternal, setiap kultifator kurang lebih mengetahui beberapa metode kultifasi eksternal, sehingga Anda dapat memperlakukannya sebagai jalur tambahan. Anda tidak perlu menghususkan diri di dalamnya. Petik 2. Lu Ye mengerti. Dengan kata lain, satu-satunya jalan yang cocok untukku adalah kultifasi senjata dan kultifasi mantra. Betul sekali. Lalu, jalan mana yang Anda pilih, pemimpin sekte? Lu Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Tang terkekeh. Saya seorang kultifator mantra, jadi Anda tidak perlu meniru saya. Menentukan jalan yang ingin Anda ambil adalah proses bertahap. Anda harus bertanya pada hati Anda sendiri terlebih dahulu. Saya menanyakan ini sekarang agar Anda bisa punya ide tentang apa yang harus dilakukan. Saya tidak meminta Anda untuk membuat keputusan terburu-buru. Ketika kita kembali ke Gunung Ao. Sementara Lu Ye mendengarkan ajaran pemimpin sekte, dia tiba-tiba merasakan dunia berputar di sekelilingnya, diikuti oleh ledakan yang memekakkan telinga. Sementara penglihatannya berputar, dia melihat bola api yang mengamuk menyala di udara dari sudut matanya. Ketika dia melihatnya, dia menemukan bahwa itu adalah kereta Suang Rong. Dia tidak tahu serangan macam apa yang diderita kereta itu, tetapi kereta itu sudah hancur berkeping-keping. Kedua kuda yang menariknya juga tercabik-cabik dan berserakan di tanah. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa kereta yang terbakar itu persis sama dengan yang dia naiki sebelumnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah kereta yang dia dan pemimpin sekte naiki, tetapi itu telah mengalami serangan yang tidak dapat dijelaskan. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah dibawa pergi dari kereta oleh pemimpin sekte dan sekarang melayang di udara. Tubuh pemimpin sekte memancarkan cahaya terang yang melilitnya. Dia melakukan segel tangan dan melihat sekeliling dengan ekspresi serius.